BPS mencatat angka kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 9,54% dari total penduduk atau sebanyak 26,12 juta orang turun 0,17% dibandingkan September 2021 yakni 9,71% atau 26,50 juta orang. Kendati turun secara tahunan namun BPS menyebut jumlah orang miskin per Maret 2022 masih lebih banyak dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Kepala BPS Margo Iwono mengatakan angka kemiskinan yang turun menandakan pemulihan ekonomi pasca pandemi terus berjalan. Namun pemulihan masih dibayangi tantangan dalam bentuk krisis pangan dan energi global yang berdampak pada naiknya harga berbagai kebutuhan pokok di masyarakat. BPS mencatat beberapa harga komoditas pangan mengalami kenaikan seperti telur ayam ras, minyak goreng curah, bawang putih, dan daging ayam ras. Sementara angka rasio gini atau ketimpangan antara kaya dengan miskin per Maret 2022 justru melebar. Gini ratio Maret 2022 sebesar 0,384 naik dari September 2021 sebesar 0,381.